Nekad melakukan aksi pemerasan terhadap anggota Polri, Ketua Umum LSM Tamperak, berhasil dirimkus oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat di kantornya di Pesangrahan Jakarta Selatan. Gak tanggung-tanggung, Bro Insis, sang pelaku ini melakukan pemerasan sebesar 2,5 miliar rupiah terhadap Satgas Anti-Begal Polres Jakarta Pusat. terhadap kasus 4 orang tersangka Begal Karyawati Basarnak. Ini dia Liputan. Temukan cukup bukti adanya laporan pemerasan terhadap anggota kepolisian. Tim gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat langsung melakukan penangkapan terhadap Kepas Panagian Pangarikuan. Kepas Panagian Pangarikuan Saya Kasatris Kim Polres Jakarta Pusat, dengan bersama Pusat. Gak ada. Gede gini. Dunggu dulu. Dunggu dulu. Dunggu dulu. Depas apa namanya, Bapak? Depas Pana Gen Pana Ribuan. Bapak, Depas Pana Gen Pana Ribuan. Kami minta perjasamanya Pak Depa untuk datang ke Pola Jakarta Putar. Ketua DPP LSM Tamperak ini tak bisa berkutik saat diringkus petugas. Di kantornya di Jalan Pertukangan Utara Pesanggeran Jakarta Selatan. Ini sudah cerita penangkapan saudara Kepas Panagian Pangeribuan Eja, laki-laki S1 Indonesia. Alamat Jalan Suwadharma, sebetulnya Jalan MSM Tamperak, Jalan Palem. 5 RT8 RW4 Kelurahan Pertukangan Utara Kesempatan Pesanggeran Jakarta Selatan. Untuk kami bawa ke Polres Jakarta Pusat. Tersangka Kepas diduga nekat melakukan aksi pemerasan terhadap tim satgas anti-begal Polres Metro Jakarta Pusat dalam penanganan kasus kelompok begal yang menewaskan seorang karyawati Basarnas. Tersangka mengintimidasi anggota polisi yang menangani kasus dengan menjual sejumlah nama peti GITNI dan Polri. Tersangka memaksa meminta uang sebesar 2,5 miliar rupiah agar kasus tuduhan penyimpangan kode etik Polri itu tadi ekspos ke permukaan. Hari ini tim resting Polres Milil Jakarta Pusat baru saja melakukan penangkapan terhadap pelaku yang juga melakukan pemerasan terhadap anggota Polri yang awalnya meminta sampai 2,5 miliar yang bersangkutan ini adalah Ketua Umum DPP LSM Tamprak Tameng Perjuangan Rakyat Anti Korupsi yang bersangkutan ini melakukan pemerasa terhadap anggota Satgas kami itu Satgas Tegal di mana kita membentuk Satgas ini karena melihat keprihatinan bahwa ternyata yang terjadi khususnya terhadap karyawati Basarnas kemarin itu sangat-sangat memilukan ada pengaruh narkoba dan pengaruh kita adakan penyelidikan dan anggota kami juga mengabrat ya kita berat nah di sisi ini kita juga melakukan penyelidikan pada saat itu siapap eksekuturnya nah kami tangkap 5 orang penyakit yang menangkut ini adalah kelompok narkoba di salah satunya ini bisa mengunjungkan di mana yang tersangka ini berada nah dari ini ada empat tolin yang kita kirim ke pampil ya akibat perbuatannya tersangka dicerat dengan pasal berlapis tentang undang-undang GTE dan pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara polisi masih akan terus melakukan pendalaman diduga tersangka telah melakukan aksi pemerasan serupa di sejumlah instansi pemerintahan bagaimana bro insist saikan tayangan di jatan ras makanya pantengin terus jatan ras jam Senin sampai Jumat jam 11 malam saya di nanti laki itu siapa? itu kakakku laki itu kakakku laki itu di mana? siapa laki itu? siapa laki itu? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Selamat menikmati